Generator di sini sangat membantu kita, terutama untuk yang baru belajar. Kita bisa gunakan generator, tapi kalau kita sudah terbiasa, kita bisa bikin manual juga tidak masalah. Jadi kita bisa coba dengan mix spasi phx.gen. Ini generatornya ada banyak, jadi kita bisa lihat helpernya dulu. Di sini ada authentication, ada certification, ada channel untuk web socket. Terus ada JSON, ada macam-macam, ada schema juga yang nanti akan kita pakai. Tapi yang sekarang kita butuhkan adalah phx.gen.html untuk mengenerate fitur yang sifatnya CRUD, create, rate, update, delete. Jadi lengkap, semuanya sudah disediakan. Jadi kita akan jalankan phx.gen.html, seperti ini formatnya. Jadi formatnya adalah, entries ini adalah nama konteks. Phoenix menggunakan konsep domain-driven design, jadi mereka menggunakan konteks sebagai model, dan kemudian diikuti dengan nama modulnya, yaitu POS dengan huruf besar, kemudian diikuti dengan versi jamaknya dari modul, yaitu POS dengan tambahan S. Ini biasanya juga digunakan untuk nama table di database nantinya. Setelah itu, ini adalah format bebas, jadi ini adalah field-field yang dibutuhkan, seperti title, URL, body, terus juga bisa menggunakan titik dua untuk tipe datanya. Kalau string itu sudah otomatis, jadi defaultnya adalah string, seperti ini. Dan kalau kita enter, maka dia akan generate beberapa hal, cukup banyak. Ini ada controller, sudah dibuatkan, kemudian ada template, edit, index, new, dan show, CRUD. Kemudian ada view-nya juga, ada testing-nya. Di sini ada schemanya, lalu ada migrasinya, kemudian ini modelnya, dan beberapa hal lain yang berhubungan dengan testing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!